Oke, benar kan ya ini dasar ilmu pangan? Sesuai dengan kemarin, kalau kalian lihat RPS-nya, memang materi kali ini agak kurang sesuai dengan tema pertemuannya, karena ya itu tadi saya berdampingan dengan Ibu Caturini seharusnya, tetapi karena Ibu Catur juga sepertinya belum ready, karena juga mungkin baru sampai dari Jerman ke Indonesia, mungkin banyak persiapan juga, sehingga ya sudah saya yang maju dulu. Nah, materi saya salah satunya adalah toksikologi makanan, mungkin bahasan luarnya itu, bahasan luasnya itu mungkin lebih luas daripada yang saya sampaikan, tapi menurut saya sih ya ini nanti bisa dijadikan sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah, toksikologi makanan sendiri, kalau kita bicara pangan dan kesehatan, jika tidak diolah dengan cara yang benar, pangan itu selain bisa mengenyangkan kita, tapi dia juga ternyata bisa jadi sumber bahaya, kalau tidak tepat cara pengelahannya. Nah, bahan-bahan berbahaya masuk bersama-sama dengan pangan ke dalam tubuh, ini tentunya bisa menimbulkan penyakit dan keracunan. Nah, tentunya bahaya-bahaya ini kalau kita tinjau dari jenisnya, tentunya juga ada bahaya biologis, kemikal, dan fisik. Nah, bahaya biologis, seperti yang sudah bisa kita duga, mikroba, kemudian bakteri, jamur, kapang, kamir, kemudian virus, barangkali yang menginang di satu bakteri, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Nah, cemaran mikroba ini bisa berasal dari udara, tanah, kemudian air yang buat nyuci, tujuannya buat membersihkan, tapi kalau misalnya sumber airnya sendiri juga tidak tepat, itu juga bisa menimbulkan bahaya juga. Makanya, kalau sekarang saya lihat itu memang, kalau di konten-konten, banyak orang-orang yang kayaknya manja. Nyuci makanan saja pakai galon, air galon yang buat air minum. Cuma, sesuatu itu juga tidak bisa disalahkan juga. Maksudnya, kita tidak bisa meremehkan itu juga, karena kalau kita lihat dari sumber air yang kita pakai, kalau kita lihat lebih jauh, ternyata air galon pun yang dari isi ulang, dari isi ulang itu, yang bukan kemasan yang pakai merek, tapi isi ulang yang bermerek. Tahu kan, yang isi ulang, tapi ada mereknya, franchise-nya di mana-mana. Ya, pernah tahu kan ya, pasti pernah ada tahu dan mungkin langganan. Karena memang jauh lebih murah satu galon, cuma 3 ribu, 4 ribu, 6 ribu. Saya pernah iseng, ceritanya iseng. Ini kenapa sih kalau saya minum langsung dari sumber airnya itu, itu rasanya tidak enak, di badan tidak enak, walaupun rasa dari minumannya itu sudah memenuhi rasa rat, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Kemudian, ini kenapa? Kemudian saya cek, sesuai dengan parameter standar air minum, itu ternyata cemarannya itu tinggi. Walaupun dia sudah, istilahnya masang, dia pakai teknologi pengolahan air minum yang canggih. Entahlah pakai ozon, entahlah pakai membran atau apalah itu. Tapi kalau misalnya, pengolahan itu tidak dimaintain dengan baik, misalnya nih, membran. Membran sudah kotor, sudah falling, berlapis-lapis itu, tidak ada sistem backwash atau tidak ada sistem pembersihannya. Itu juga sama saja. Nanti pori-pori itu bisa membuka-buka-buka, akhirnya viruslah lewat, bakterilah lewat. Nah, kemudian ada lagi teknologi kayak misalnya ozon atau apa gitu. Nah, ternyata itu pun juga tidak 100 persen bisa membunuh, istilahnya membunuh bakteri juga gitu. Nah, setelah saya lihat, itu cemaran ekolinya sih memang nol. Yang berkaitan dengan ekoli yang memang berbahaya, itu memang nol gitu. Tapi, bakteri, koloni bakteri sejenis koliofomnya itu, dia tinggi. Nah, saya enggak tahu apakah karena faktor tersebut itu jadi ketika kita minum tanpa dimasak, itu jadi berpengaruh. Karena pada saat beda, rasanya beda gitu. Ketika saya minum yang air galon tersebut, itu pakai dimasak, oke-oke aja gitu loh. Rasanya juga seger-seger aja. Tapi ketika saya minum yang tanpa dimasak, itu tuh kayak di badan tuh enggak enak. Nah, terus itu tadi, ternyata koliofomnya itu gede. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang ya bikin parno juga kan. Bikin parno gitu. Terus juga apa namanya, bikin kita tuh enggak percaya gitu loh sama satu produsen gitu. Ya kan. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, ya kita harus make sure benar-benar air yang kita gunakan untuk mencuci itu emang benar-benar dari sumber yang oke gitu. At least, ya ternyata nyuci pakai air galon yang kemasan gitu. Ya, it's not bad gitu ternyata. Nah, kemudian mikroba, ya itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil, ya, mikroskopik gitu ya. Nah, dia bisa digolongkan dalam empat kelompok besar, yaitu bakteri, kapang, kamir, dan virus. Nah, mikroba sendiri juga sebenarnya ada yang menguntungkan manusia, gitu ya. Seperti proses fermentasi, kemudian fermentasi tempe, oncom, gitu ya. Kemudian pembuatan apa namanya, tape, ya, kemudian juga acar, ya, sayur asin, dan sebagainya. Nah, sebenarnya mikroba-mikroba tersebut itu ya, sesuai dengan teori yang tadi, gitu ya, kita dapatkan dari udara, tanah, dan air, gitu. Sebenarnya simpel kok, untuk menggunakan mikroba-mikroba tersebut, gitu ya. Jadi, kalau raki, gitu ya, raki, ada sakaromises, dan sebagainya, ini memang dia spesifik ya, ada starter-nya, gitu. Tapi ada beberapa olahan makanan itu, dia terfermentasi oleh mikroba-mikroba atau ya, makhluk halus yang lainnya, gitu ya, spesifik lainnya, itu kadang-kadang kita nggak usah pakai starter, dia itu sudah sudah otomatis ada, tinggal dia itu teraktifkan oleh situasi tertentu. Jadi, ketika substratnya oke, pH-nya oke, kemudian nutriennya oke, jenis mikroba tertentu itu juga akan tumbuh, gitu. Nah, kemudian ada mikroba yang merugikan, gitu ya, sebagai contohnya adalah mikroba pembusuk dan patogen, gitu. Kemudian mikroba patogen itu adalah mikroba yang membawa dan menimbulkan penyakit, gitu ya. Dan ada juga kapang, ya, seperti aspergillus, golongan aspergillus SP, biasanya aspergillus niger, kemudian aspergillus flavus. Nah, dia juga kadang-kadang kalau misalnya kalian praktikum mikrobiologi, gitu ya, kayaknya ada deh, ya kan, semester ini ya, semester ini atau kapan? Bioproses? Ya, semester tiga? Oke. Udah ya? Udah ya? Udah pernah ya? Belum? Itu kalau ada materi, dulu sih, dulu sih saya pernah, pernah, ini waktu kuliah, itu asam sitrat, pembuatan asam, sintesis asam sitrat atau, ya, pembuatan asam sitrat, gitu lah, dia itu pakai mikroba aspergillus niger. Nah, kalau dia nemu substrat yang tepat, oke, dia akan menghasilkan sesuatu yang memang kita cari, kita butuhkan. Tetapi, ketika dia hingga pada substrat yang salah dan misalnya terhirup oleh ya, sistem pernafasan kita, itu paru-paru kita yang diserang. Itu bahaya banget. gitu, gitu, jadi ketika praktikum yang namanya bersentuhan dengan aspergillus niger ini, kadang-kadang ya, suka, suka parno sendiri, gitu, memang harus benar-benar tertutup, pakai masker, terus pakai gloves yang, ya, habis itu tuh terus dibuang gitu loh, jangan sampai ada tertinggal di situ dan masuk ke tubuh kita, karena memang bahaya, gitu ya. Oke. Nah, kapang ini sering tumbuh pada biji-bijian, ya, seperti jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya. Jika dalam kondisi penyimpanan buruk, ya, misalnya dia humidity-nya tinggi, kemudian, ya, itu ya, lembab, terus temperaturnya itu agak tinggi, tidak sejuk, tidak kering, dan sebagainya. Nah, itu bisa mempercepat proses fermentasi. Nah, proses fermentasi di sini bisa jadi proses fermentasi yang enggak kita harapkan, seperti itu. Kemudian, kita beranjak ke bahan kimia pada makanan, ya, bahaya yang, apa namanya, bahaya yang potensial pada kimia, gitu ya, pada makanan, itu salah satunya pesticida, gitu. walaupun sekarang memang sudah digalakkan kembali, itu kayak biopestisida, gitu ya. Tapi, kalau dari segi apa ya, efektivitas membunuh hama, itu memang yang kimia itu jauh lebih unggul, gitu, daripada yang bio, gitu. ya, tapi, enggak, ini kok, maksudnya, enggak jarang kok yang pengembang biayaan sayuran atau buah-buahan yang secara hidroponik, kemudian yang, pokoknya yang bebas kontaminan seperti itu, yang organik, hidroponik, gitu ya. Nah, itu enggak jarang juga hasilnya bagus-bagus, gitu, tapi memang kos yang dikeluarkan jauh lebih besar, karena kita harus benar-benar kontrol, apa namanya, kondisi pertumbuhan produk agraria itu, gitu ya. Kemudian, seperti sayuran, juga dapat tercemar logam berbahaya. Nah, ini juga bahaya potensial juga, gitu. Sebenarnya, kalau kita bicara limbah B3, limbah logam berbahaya, gitu ya, itu salah satu penanganannya adalah pakai fitoremediasi. Fitoremediasi itu, jadi, kita buang limbah yang sebenarnya logam-logam itu kan kita enggak bisa, istilahnya, kita enggak bisa olah, enggak bisa menyingkirkan dengan serta-merta gampang, gitu ya. Nah, itu kita buang, itu kita pergunakan dia sebagai mikro dan makronutriennya si tanaman, gitu. Tetapi, bentuk dari logam beratnya ini tuh kayak enggak berubah, gitu loh. Nah, bagusnya fitoremediasi itu dilakukan pada tanaman-tanaman yang bukan konsumsi. Jadi, ketika jaringan tumbuhan itu, apa namanya, jaringan tumbuhan itu mati atau layu, ya sudah, enggak ada yang mengonsumsi, cuman pengurai aja dia akan kembali ke tanah lagi, gitu loh. Nah, dengan mungkin senyawa atau oksida yang berbeda, gitu. Kalau udah diproses pada makhluk hidupan seperti itu. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya dilakukan fitoremediasi itu di tanaman yang konsumsi, itu kita konsumsi atau binatang konsumsi, terus binatang itu kita konsumsi, jadi kayak rantai makanan itu, logam berat itu akan numpuk, terakumulasi ke organisme rantai makanan teratas. Ya kan? Nah, manusia itu kan salah satu organisme yang menduduki rantai makanan teratas kan? Nah, akhirnya logam berat itu numpuk di kita. Yang tentunya kalau melebihi ambang batas itu juga nggak bagus. Terlalu banyak mikronutrin itu juga nggak bagus, gitu loh. Nah, kemudian kayak ikan laut ini juga ya kita buang limbah, ya, buang limbah muara-muaranya ke laut. Ya kan? Laut, kemudian airnya itu dibuat hidup, ya, di situ apa namanya, ekosistem laut itu beribu-ribu ekosistem di situ, gitu kan. Nah, ada beberapa jenis seafood, ya, ada beberapa jenis seafood yang memang dia ketahanan terhadap logam berat atau kemikles itu tinggi. Jadi, ketika dia tercemar sama itu, dia nggak apa-apa, dia tetap hidup, dia tetap biasa aja, Nah, dikhawatirkan, itu kita konsumsi. Nah, salah satu organisme yang cukup kuat sama apa namanya, hal-hal yang seperti itu, itu adalah kerang hijau. Nah, itu kerang hijau itu terus kemudian, ya, jenis kerang-kerangan lah. Nah, itu adalah organisme yang cukup kuat untuk menahan kayak limbah, gitu. Pokoknya cemaran-cemaran, gitu, dia cukup kuat, gitu. Makanya, kalau pas makan, gitu ya, ini saya jelek banget ya, kalau kalian, kalian ikut, ikut perkuliahan ini, jadi, habis-habis itu, jadi kayak, aduh, mikir nih, makan. Mau makan, apa namanya, mau makan seafood, gitu, pasti mikir, gitu kan. Tapi memang benar, gitu loh. Jadi, memang, kalau misalnya kita makan, itu ya, bagusnya kita tahu, sumbernya ini tuh, dia dibiakin itu, dari mana, gitu. Nah, itu penting sih, gitu. Ya, saya pakai, berdoa sebelum makan, gitu lah, ya, makanannya bersih, gitu aja lah, ya. Oke. Kemudian, kacang tanah, nih, juga rentan jamur, ya. Kemudian, tempe yang sudah over fermented, itu juga, kadang-kadang berbahaya. Ada orang yang masih tahan, makan tempe, tempe bongkrek, gitu ya. Tapi, ada orang yang memang dia alergi, gitu. Kemudian, bahaya-bahaya fisik, ini misalnya, benda-benda asing. Biasanya sih, ikutan dari, kemasan. Ya, kemasan kayak, step plus, gitu kan. Kemudian, apa, pecahan, apa, kaca, atau, sobekan plastik, atau apa. Nah, ini termasuk, bahaya, fisik. Kemudian, resiko bahaya dari, bahan pangan ini, itu juga tergantung, pada, tempat, perolehannya. pada, pekat tidaknya, bahan pangan, atau makanan itu, terhadap, kerusakan, khususnya kerusakan, karena mikroba. Nah, salah satunya, yang tadi, kita contohin tadi ya, ada beberapa, bahan makanan, yang memang, mudah rusak, kemudian, ada beberapa, organisme, yang kita makan, itu dia, cukup kuat, menghadapi, racun, gitu ya, dia menyerap itu, tapi, racun itu, terakumulasi dalam tubuhnya. habis itu, kita makan. Nah, itu. Ya. Kemudian, bahan pangan, ini juga, dapat mengalami kerusakan, dengan, dengan kecepatan, yang berbeda-beda. Ini juga, tergantung, pada, jenisnya. Misalnya, yang bahan pangan, yang mudah rusak, ini, biasanya, yang berasal dari, hewani, gitu ya, yang mempunyai, nutrien, yang tinggi, itu pasti dia, cepat rusak. Gitu. Karena, banyak yang doyan. Enggak hanya kita, tapi, makhluk halus-makhluk halus, yang lainnya, mikroba-mikroba, itu kan makhluk halus ya, itu, banyak yang doyan. karena, karena memang, nutrisi yang dikandungnya, itu tuh, besar, gitu, sehingga, dia akan memang cepat rusak, gitu ya. Selain juga, kandungan, struktur kimianya, si makanan sendiri, yang, menyebabkan dia, mudah rusak. Misalnya, nih, dia, enggak, enggak, enggak tahan sama, temperatur tertentu, gitu ya. Kemudian, kondisi-kondisi tertentu, dingin, ataupun apa, dia, pasti mudah rusak. Nah, itu, karena memang, ya, karakteristik bahan makanannya, seperti itu. gitu. Kemudian, bahan makanan, yang agak mudah rusak, ini misalnya, sayuran dan buah-buahan, ini, lebih karena, ya, dia enggak awet aja, gitu ya. Kemudian, bahan pangan yang memang tidak mudah rusak, itu misalnya, biji-bijian, karena dia, sifatnya, ya, bisa dikeringkan. Nah, kalau misalnya kalian ingat, tentang teori water activity, ya, ini akan sangat berhubungan, ya. Ketika, water activity pada, satu bahan makanan, itu tinggi, ya, potensi untuk dihinggapi mikroba-mikroba, itu pasti, besar, Dan, jenis mikrobanya pun juga banyak, gitu loh. Oke, kemudian, ya, bahan pangan yang bersiwat mudah rusak, ini umumnya mengandung, air yang tinggi, gitu ya. Kemudian, bahan pangan, ini, berisiko bahaya biologis, itu tadi, ya, contoh-contohnya, daging, buah, susu telur, dan sebagainya. Kimia, tadi, apa namanya, ikan beracun, gitu ya, kemudian, bahan pangan yang tercemar, pesticida, gitu, atau bahan pangan yang sudah olahan, karena dia sudah olahan, dia, apa namanya, diawetkan dengan, BTP, gitu ya, bahan tambahan pangan, yang melebihi dosis yang seharusnya, itu juga bisa menjadi potensi toksik, gitu ya. Kemudian, bahan pangan yang tercemar, racun, tapang, dan sebagainya, dan penyimpanan yang salah. Bahaya fisik, tadi, sudah dijelaskan. Nah, untuk menghindari, ini kita bisa, dari bahaya biologis, ini kita bisa menjauhkan atau melindungi bahan pangan ini dari cemarannya. Misalnya, kita dapat mikroba itu dari mana? Gitu kan? Tadi dari udara, tanah, sama air, gitu kan? Udara, oke, kita mungkin bisa pakai sistem penyimpanan vakum, atau memang yang tempat kedap udara, gitu ya. Kemudian, kalau sudah seperti itu kan, kayak mikroba-mikroba dari udara, kemudian serangga, dan sebagainya, itu tidak akan mengotori, setelahnya ya, mengotori bahan pangan tersebut. Terus, misalnya, make sure air pencuci tadi, nah, itu juga bisa meminimalkan resiko bahaya biologis, gitu ya. Kemudian, menghindari bahaya kimia, ini kita bisa kontrol dari jenis pupuk, insektisidanya, seperti itu. Kemudian, untuk menghindari bahaya fisik, ini juga memang, kalau makanan itu dijual, gitu ya, itu harus mengalami quality control yang memang benar-benar, apa ya, memang benar-benar ketat, gitu ya, supaya, kayak, ikutan-ikutan staples, atau sobekan plastik, dan sebagainya, gitu, tidak terikut dalam bahan makanan. Gitu. Kemudian, bisa disiasati juga, memilih bahan mentah yang bermutu. Jadi, kalau memang bahan makanan itu, dia sudah ada tanda-tanda luka atau busuk setitik saja, itu bisa dipastikan, dia akan nular, 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 nular ke lainnya. Bukan hanya nularin dirinya sendiri, yang luka itu semakin luas, tapi juga ketika dia disimpan dengan bahan makanan yang lainnya, dia akan nularin juga. karena memang siapa tahu luka itu disebabkan oleh mikroba tertentu. Mikroba ini ternyata suka juga sama bahan makanan yang disimpan bersamaan. Nah, seperti itu. Kemudian, ini tanda-tanda kerusakan pangan. Misalnya, daging. Nah, daging ini cara mengenalinya terjadi perubahan dari penampakan, dari bau, rasa, itu kelihatan mana daging yang memang masih berkualitas atau berkualitas baik dengan daging yang sudah rusak. Misalnya, ada perubahan bau, jadi tengi. karena memang kandungan gisinya daging itu akan lebih mudah menjadi tengi. Kemudian, timbulnya lendir. Nah, seperti itu juga perlu diwaspadai. Perubahan warna yang tadinya merah segar, ini jadi agak kecoklatan atau gimana. Kecuali memang kita mengolah dengan prosedur pengawetan yang tertentu ya, misalnya nge-dry-age daging gitu, misalnya. Nah, itu kan kita mengeringkan, gitu kan, istilahnya mengeringkan si daging itu supaya kandungan airnya itu minimal. Nah, kalau kandungan airnya itu sudah minimal, mikroba yang mau hinggap itu juga mikir, gitu kan. Ini enggak ada kandungan airnya, bagaimana dia bisa hidup, gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, rasanya itu juga berubah, dan pastinya ada kayak tumbuh kapang, jamur, seperti itu. Ikan, ikan itu bisa ditandai misalnya baunya busuk, gitu ya. Kemudian baunya itu seperti gas amonia, gitu. Karena memang kandungan asam amino dari ikan itu memang tinggi, gitu ya. Sehingga asam amino itu kalau misalnya kalian ingat, itu kan makromolekul yang istimewa, gitu, dibandingkan lemak sama karbohidrat. karena dia ada ikatan peptidanya, ikatan antara C sama N. Nah, ketika ikatan peptidanya itu dia sudah rusak, terdenaturasi, nah, itu akan menimbulkan perubahan, gitu ya. Kemudian, ada perubahan warna, misalnya di kulit dan di dagingnya itu jadi kusam yang tadinya seger, kemerahan, itu jadi agak pucet atau merahnya itu beda, gitu kan. Terus, daging ikannya itu jadi mudah hancur. Nah, itu berarti ikannya sudah enggak seger lagi, gitu. Kemudian, susu, ya, susu ini ya, selain kita memang kalau memang kita punya tujuan untuk mengawetkan pakai lactobacillus, misalnya, tapi itu kan bakterinya selected ya. Nah, ini kalau misalnya bakterinya itu enggak selected, ya sembarang bakteri ini melebu, gitu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tandanya apa? Jelas, satu, susunya rasanya asam, kemudian dia menggumpal, ya, karena ada ya, penggumpalan protein, seperti itu, proteinnya rusak, ya. Kemudian, terbentuknya lendir, baunya tengi, ya, dan yang jelas-jelas terakhir itu ditumbuhin apa, mikroorganisme di atasnya itu, ya, pasti dia sudah tidak keadaan baik-baik saja, seperti itu, ya. Kemudian, telur, ya, ini juga kalian waspada, telur, ya, sekarang telur mahal, mahal, ya, jadi memang harus hati-hati kalau misalnya nanti ada telur murah, gitu kan, telur murah, ternyata kualitasnya sudah jelek, gitu ya, jadi kalian harus bisa membedakan telur yang oke, sama yang sudah jelek, gitu. Ya, biasanya sih ngetesnya pakai air, gitu kan, kalau dia memang sudah ada gas yang terbentuk di dalam cangkangnya, itu dia akan mengapung kan, itu berarti kan jelek, gitu, tapi kan ya, kita masa ke Superindo bawa bas komisi air, kan ngomongin juga ya, ya, itu caranya gimana, gitu, kita bisa dari fisiknya telur aja, kalau misalnya retak dikit, ya jangan dipilih, kemudian kadang-kadang, ya, kalau saya milih biasanya saya kocok-kocok, gitu kan, kalau ada, ada, istilahnya koyak, gitu, ya, berarti dia tidak baik-baik saja, ya, gitu sih. Kemudian, sayuran buah-buahan itu jelas ya, pasti nanti kalau misalnya ada kuning atau bintik-bintik kuning, kemudian ada luka dan sebagainya, itu juga salah satu ciri sayuran itu enggak oke, gitu. kemudian biji-bijian, ya, ya, gampangannya kalau misalnya dia sudah tengi, dari bau aja sudah tengi, kemudian juga dia ditumbuhi jamur, gitu ya, sudah jangan dipilih, gitu aja. Nah, ini mencuci bahan pangan yang masih kotor, ya, karena kotoran ini juga bisa menimbulkan kerusakan, ya, ini caranya, kita bisa, kita bisa menempuh cara, misalnya memisahkan yang masih kotor dan sudah besi, gitu ya, kemudian, mensortir, ya, kalau misalnya ada bagian-bagian yang sudah layu atau sudah ada bintik-bintik kuningnya, ya, jangan disatukan dengan yang masih sehat, gitu ya, ya, ala-ala itulah ya, food prep, gitu, kalau yang ada di postingan-postingan sosmed, gitu kan, food prep, sok-sokan food prep, gitu kan, masak dikelompok-kelompokin, gitu, ya, ujung-ujungnya enggak sempat masak, oke, kemudian cuci bahan yang masih kotor dengan air bersih yang mengalir, nah, ada beberapa, sekarang ada beberapa sabun, gitu ya, yang memang dia itu diformulasi bukan edible, ya, istilahnya bukan edible, ya, tapi food grain, gitu, jadi kayak sleek, terus, ya, kayak, apa, ya, mama lemon, atau sebagainya itu, ya, memang sudah seharusnya dia food grain, karena yang dia bersihkan, itu adalah alat-alat makan, itu, ya, memang benar, kalau misalnya kita nyuci, kayak sayur, buah-buahan, ya, oke-oke aja, kalau pakai itu, asal kita bisa mengatur konsentrasinya aja, jadi, tidak terlalu pekat, kemudian, kalau misalnya juga, hanya selintas aja, jadi, enggak yang direndam, yang sampai berapa jam, gitu kan, enggak, enggak mungkin juga, gitu ya, terus juga, kemudian, habis itu, kalau misalnya masih takut, gitu ya, ada kecampur bahan kimia, atau apa, gitu, kita bisa membelasnya pakai, air galon tadi, yang memang kita sudah tahu, kualitas kebersihannya, gitu, kemudian, setelah, mencuci pun juga, kadang-kadang itu, proses pengeringan itu penting, ya, kalau misalnya, mau kita simpan lama, itu, sebaiknya sih, kadar air yang menempel, jadi, air tipe empatnya itu, itu tidak terlalu banyak, gitu ya, kemudian, menyimpan bahan-bangan pada tempat yang benar, gitu, kondisi yang benar, jadi, tergantung dari, purpose-nya apa sebenarnya, kalau misalnya, kalian pengen, awetnya itu sampai berbulan-bulan, ya, jangan ditaruh di chiller aja, tapi, di freezer, gitu, yang memang sudah, kau olah dulu lah, pakai, dicampurin minyak, atau apa, gitu ya, sehingga, bisa tahan berbulan-bulan, tapi kalau hanya, untuk beberapa hari, atau beberapa minggu, itu mungkin di chiller aja cukup, gitu, di chiller dengan kondisi yang kering, ya, sejuk, itu mungkin bisa awet, asal tidak melebihi kondisi, 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 kondisi injurinya, kalau masih ingat istilah kondisi injuri, masing-masing bahan pangan itu punya kondisi kondisi injuri masing-masing sih, ketika dia lebih daripada itu, lebih dingin daripada itu, bahan pangan tertentu itu akan, mulai menunjukkan kerusakan, karena, dingin itu tadi, gitu, ya, kemudian ada juga bahan-bahan pangan yang memang, tidak sebaiknya disimpan di kulkas, itu ada memang, gitu, ya, walaupun sudah di, selainnya sudah dibersihin atau apa gitu, ya sudah ditempatkan di, atmosferik luar aja itu oke, gitu, ya, sampai sini ada pertanyaan, mengenai, apa namanya, ini lebih ke, apa ya, cara, 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 menghindari, toksik dari luar sih, yang dibawa, yang dibawa makanan, gitu, misalnya toksikologi di sini, iya, 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 gini, kalau saya sih, niteninya ya, kalau orang Jawa itu, nginget-ngingetnya, itu ada beberapa kualitas memang, ada yang memang kualitasnya bagus, tapi, ada yang memang hanya, hanya, sekedar disaring aja, gitu, nah, biasanya, yang sekedar disaring aja, itu tuh biasanya, dia cenderung, satu, lebih mudah, menimbulkan lumut, satu, jadi, kalau, kalau misalnya, ini nih, kalau misalnya, kalian punya satu wadah, gitu ya, satu wadah, kemudian, dibiarin aja di matahari, gitu, atau kalau misalnya, kalian di kamar kosan punya, lampu UV, gitu lah, lampu UV, apa ya, kalau, itu loh, kelihatannya itu kalau, kalian pelihara ikan, nah, ikan kan kadang-kadang, ada ikan-ikan tertentu yang, pakai, air galon, gitu kan, nah, itu, karena dia, di, di piara, di, ee, indoor, jadi, kadang-kadang, ada, tambahan sinar UV-nya, untuk dia bisa, ee, bertahan dengan, tanpa sinar matahari, jadi, kebutuhan UV-nya, dia juga, ee, terpenuhi, nah, sinar UV itu, juga, memicu, ya, pertumbuhan dari, ganggang, lumut, dan sebagainya, nah, itu kalau misalnya, dia, ee, apa namanya, ee, TDS, kemudian, ee, ikutan-ikutan, istilahnya, TDS itu, total, di solid-nya, itu dia, ee, tinggi, ya, kayak, cenderung, gampang, untuk, lumut itu tumbuh, gitu, karena, mungkin, mineral yang, mineral yang makro, mikronya itu, dia, melimpah, sehingga, lumut itu akan mudah, lebih mudah, tumbuh banget, gitu loh, nah, itu satu, kemudian, ee, ini, kalau, dia, mineral, ininya, apa ya, mangan sama kalsium, apa ya, itu dia, kadang-kadang itu menimbulkan kerak, saya sih ini, tanningnya di, ini ya, nginget-ngingetnya itu, di, 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 nah, ada yang, air, dia, cenderung, tidak membentuk, tidak gampang membentuk, lumut, itu ada, tapi, ada juga, galon, istilahnya merk galon tertentu, itu, gampang banget, lumutan, jadi, misalnya, kita nampung, nampung di galon pun, itu, kalau misalnya, kita lama, mengonsumsinya, kadang-kadang, ya, galonnya kita pun, itu juga, lumutan, gampang lumutan, gitu, terus, kera, kayak putih-putih, gitu, terus, ya, saya sih, ini, tanningnya itu, tidak enak di badan, gitu sih, yang, yang, apa namanya, yang bisa jadi parameter, kita aja sih, yang ngukur, gitu, karena, sekali lagi, kita pun, masing-masing individu pun, ketahanan antara satu dengan, individu satu dengan yang lain, itu, tidak sama, ada yang memang, minum itu, tidak apa-apa, gitu ya, tapi, ada orang-orang yang memang, minum, gitu ya, itu, badannya jadi, tidak enak, gitu, karena memang, tidak cocok sama airnya, gitu, entah kandungan, kalsiumnya yang tinggi, atau, mangannya yang tinggi, atau, apanya, gitu, mineral tertentunya tinggi, itu, kadang-kadang, ada orang tertentu, yang tidak bisa, gitu, misalnya, nih, ada orang yang, kayak, punya penyakit ginjal, gitu, gitu kan, fungsi ginjalnya, dalam menyaring mineral, itu kan juga, sudah tidak, tidak efektif, ya, jadi, akan kerasa di situ, gitu, itu aja sih, tapi, kalau misalnya, selama ini, masih sehat-sehat aja sih, ya, gas aja sih, kalau saya, oke, teman-teman, yang ada di, Zoom, adakah, pertanyaan, sejauh ini, belum ada, oke, 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 misalnya, tidak ada pertanyaan, apa, yang Zoom, saya akhiri dulu, ya, terima kasih, sudah join, nanti, jangan lupa, di, validasi, mulanya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih,